Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan Pak B kali ini masih seputar tentang pelancaran keuangan yaitu 10 cara agar kita punya kestabilan finansial dalam kehidupan jadi, tonton video ini sampai selesai pasti bermanfaat dan jangan lupa, bantu like subscribe komen, share, serta tokan lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari Pak B tentang seputar keuangan karena ini sangat penting dalam kehidupan tidak akan apa namanya berguna ketika kita pandai cari uang, tapi tidak bisa mengatur keuangan dan juga bahkan tidak bisa menubuhkan uang, oke 10 cara agar kita punya kestabilan finansial dalam kehidupan yang pertama adalah tidak menghabiskan uang secara impulsif atau emosional misalnya orang-orang atau yang baru bekerja tadinya tidak punya uang seperti itu baru boleh dapat uang seakan-akan tidak akan habis misalnya itu kan lantus semuanya dibeli semuanya dibeli secara emosional pokoknya semuanya dibeli jadi kalau bahasanya jadi kalau bahasanya adalah mumpung ada uang pokoknya beli nanti kan depan-depan juga gajian lagian jadi prinsipnya seperti itu jadi tidak menghabiskan uang secara impulsif atau impulsional tapi harus direncanakan disimpan digunakan dengan bijaksana direncanakan dipatuhi jadi saya Pak B sering mengatakan nanti disisikan di awal untuk tabuhan untuk investasi masa depan digunakan untuk operasi secukupnya digunakan untuk lifestyle juga secukupnya digunakan untuk dana darurat digunakan untuk investasi dan sebagainya itu semua harus direncanakan dengan baik yang kedua adalah cara yang kedua adalah mulai menabung uang seperti tadi itu begitu mulai sudah dapat haji atau penghasilan mulai menabung uang sisihkan di depan kumpulkan uang jangan menunggu sisa kalau menunggu sisa tidak akan ada yang ketiga adalah menelusuri atau mencatat semua pengeluaran atau namanya audit internal keuangan nanti akan Pak B bahas khusus tentang audit internal keuangan pribadi jadi apa saja mungkin lama-lama apa saja yang dibeli lah kayak gitu saja kok dihidupkan bukan masa itu nanti digunakan rekam jejak kita rekam jejak keuangan pribadi kita jadi selama bulan itu beli apa saja pendapatannya berapa beli apa saja itemnya jumlahnya berapa sisanya berapa nabung berapa bayar utang bayar berapa bayar tagian berapa terus digunakan untuk infak berapa lalu jalan-jalan berapa apakah rencana itu dilakukan dengan baik atau jebol atau bocor disana-sini itu penting yang keempat adalah mulai berinvestasi ini prinsip juga setelah mendapatkan uang setelah mengumpulkan uang dengan cara menabung lalu mulai berinvestasi berinvestasi itu juga hampir dengan cara menabung karena bisa dicicil sedikit demi misalnya contoh contohnya adalah beli uang beli maaf beli emas itu bisa tiap bulan secara sedikit demi sedikit seperti menabung itu akan menabung emas juga termasuk investasi misalnya tiap bulan setelah gajian 1 juta di bulan untuk beli emas 1 juta terus ditabung terus terus nanti juga akan menjadi banyak tapi yang berat adalah komitmen dalam jangka panjang yang kelima adalah mencegah berhutang jangan sampai berhutang kalau kita rencana sudah bagus jangan sampai berhutang kalau pun kepaksa berhutang itu berhutang yang produktif tapi Pak B di sini tidak merekomendasikan untuk berhutang kenapa kalau kita itu kebutuhan kita itu pasti cukup kalau dengan gaji atau penghasilan kita tapi kalau kita yang ditutupi keinginan berapapun tidak akan cukup jadi pencegah berhutang kalau manajemennya bagus tapi yakin tidak akan berhutang yang ke enam adalah membuat anggaran dan mentaatinya ini lagi-lagi membuat anggaran bisa perbulan bisa perminggu bahkan jangka panjang saya lima tahun ini mau punya rumah mau punya motor mau punya bisnis misalnya itu direncanakan berapa kebutuhannya nanti dipotong setahun berapa misalnya butuhnya 500 juta misalnya mampu enggak kita kalau mampu berarti enggak kalau dipotong satu tahun 100 juta 100 juta 100 juta 100 juta kalau enggak mampu turunkan dulu plafonnya 300 juta nanti kalau dibagi lima tahun berarti 60 juta terus seperti itu dan patuhi karena ini adalah jangka panjang berat berat pada saat melakukan apalagi zaman zaman hari ini zaman medsos hari ini zaman pamer hari ini misalnya teman yang seangkatan yang misalnya udah beli hape yang baru canggih wih dilihatkan kan kalau kita tidak punya benteng keimanan tentang keuangan keimanan tentang hawa nafsu bisa terpengaruh tadinya mau digunakan untuk nabung investasi mau digunakan untuk beli hape karena pamer dari teman yang ke tujuh adalah tidak suka menunda sesuatu terutama adalah kewajiban bisa kewajiban dalam membayar tagian kewajiban dalam bekerja kewajiban dalam bertanggung jawab dan sebagainya itu tidak suka menunda sesuatu karena menunda sesuatu terutama habisian keuangan pastinya akan berdampak karambol akan berdampak misalnya membayar tidak tepat waktu nanti kan dapat bunga plus denda kalau misalnya tagian rutin mendapat denda kalau tiap bulan denda-denda-denda kan reputasinya kita kan jelekan obatnya orang itu suka menunda sesuatu yang kedelapan adalah meninggalkan kebiasaan buruk kebiasaan buruk itu jalan-jalan yang tidak jelas tujuannya ngopi-ngopi yang tidak jelas tujuannya yang sesuatu yang tidak jelas tujuannya hanya untuk so atau hanya untuk foto memenuhi IEG atau memenuhi sosmed kita padahal tujuannya tidak ada dan padahal untuk yang lain masih banyak kebiasaan yang baik seperti itu membaca buku melihat yang bermanfaat seperti itu seperti itu yang ke-9 punya rencana yang matang setiap kegiatan jadi misalnya tadi jangka panjang sudah ada saya mau 5 tahun punya rumah bagaimana triknya nanti Pak Bia akan share tentang bagaimana punya rumah dalam waktu 5 tahun dalam waktu 10 tahun punya 2 dalam waktu 15 tahun punya 3 dan lain sebagainya oke tunggu konten selanjutnya oke yang ke-10 adalah selalu menjaga kesehatan ini sangat penting karena apa tidak ada gunanya uangnya banyak tabungannya banyak tapi tidak sehat nanti ujung-ujungnya uangnya habis ujungnya tidak bisa menikmati punya hal-hal baik tapi tidak sehat yang menikmati siapa mungkin malah pembantunya atau orang lain sementara kita tidak bisa menikmati jaga kesehatan itu sangat penting dengan terah olahraga istirahat yang teratur tidak stress makan makanan yang berisi dan lain sebagainya tapi yang paling penting adalah jaga pikirannya biar apa kalau pikirannya itu longgar biasanya fisiknya juga longgar dan tidak mudah terserang oleh penyakit wujudkan hidup sejahtera dengan perencanaan keuangan yang benar oke jangan lupa like subscribe dan komen semoga konten ini berkembang bermanfaat menginspirasi dan Pak B juga semakin semangat dalam memberikan konten-konten yang positif semoga bermanfaat semoga menginspirasi see you next time selamat menikmati